Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang Siapakah yang akan datang kepadamu di bulan Agustus 2023 Ya, entah ini seseorang yang kalian rindukan Atau seseorang yang kalian harapkan ya Boleh, kalian misalkan mau afirmasikan dia Boleh, atau sekarang kalian tuh pengen seseorang deh Siapa tau dia beneran Agustus datang ya Jadi kalian boleh afirmasikan, pikirkan dia siapa Dan sebutkan namanya di dalam hati Siapa tau nanti energi dialah yang akan terbaca di Bacaan tarotku kali ini ya Oke, siapakah yang akan datang ke dalam kehidupan Ke dalam hidupmu di bulan Agustus 2023 5 of pentacles Ace of cop The hangman Three, three of pentacles Two of pentacles Oke Oh, six of cop Siapakah dia yang akan hadir di kehidupanmu di bulan Agustus 2023 Oke Perasaan kamu sekarang mungkin kamu itu sedih ya Kamu merasa ditinggalkan oleh orang yang kalian sukai Orang yang kalian cintai Disini kalian diabaikan dengan orang-orang yang kalian sayangi ya Mungkin kalian disini habis bercerai Ataupun berpisah dengan pasangan disini Dan kalian diabaikan oleh orang-orang tersayang Bahkan teman-teman kalian aja beranggap bahwa hubungan kamu dengan pasanganmu yang kemarin Itu benar-benar hubungan yang tidak terhormat ya Penuh dengan rasa sakit ya Penuh dengan ketidaknormalan dalam hubungan Benar-benar kalian diabaikan oleh pasangan Yang merasa Kalian itu merasa kayak Berhubung Punya hubungan Ya Kalian entah pacaran Kalian sudah menikah atau apapun Kalian itu punya hubungan Tapi Ya kayak single Sendirian gitu ya Justru malah merasa kayak sendirian Berdua tapi ngerasa sendirian Seperti itu Dan Ya aku lihat disini kamu merasa hancur ya Benar-benar yang Apa ya Seperti orang Ya Ya orang yang kesepian banget Gitu ya Bahkan disini Kalau misalkan kalian lagi suka sama orang Gitu ya Misalnya kalian belum punya hubungan dengan orang itu Ya Kalian kayak diabaikan oleh orang yang kalian suka Kayak gitu ya Intinya Five of pentacles itu adalah kartu pengabayan Kalau di Di hubungkan dengan percintaan ya Diabaikan oleh seseorang yang kalian cintai Apalagi Kemarin-kemarin itu aku rasa hubungan kalian hancur itu Karena Ketidakstabilan secara keuangan Ataupun kesehatan ya Dan Masalah itu tidak terselesaikan Secara baik-baik Bahkan tidak selesai ya Dengan pasangan kalian yang kemarin Makanya Disini kalian Berpisah dengan cara yang tidak baik-baik Tidak terhormat Tidak bermoral Gitu ya Tidak normal Gitu Jadi Ya Pengabayan akhirnya sekarang Kayak gitu Jadi kalian merasa benar-benar Kayak sulit untuk membuka hati lagi Karena kalian memiliki trauma Kalian merasa Terhianati Kalian merasa Dicampakkan Kalian kayak Ngerasa dibuang Kayak gitu ya Jadi Apalagi disini ada Ace of Cups Jadi aku rasa kalian Memang sulit Untuk membuka hati kalian lagi Untuk orang baru Karena masih ada rasa Insecure dari kalian Kayak masih ada rasa Belum sanggup untuk Menerima suatu hubungan Dengan orang lain ya Karena kalian masih Trauma gitu ya Masih Apa ya Masih sakit hati gitu Dengan hubungan kalian yang kemarin Jadi Kalian benar-benar yang Memendam perasaan kalian Kalian Apa namanya itu Menekan perasaan kalian Untuk tidak Menerima siapapun Kalian tidak bisa Membuka hati kalian Untuk siapapun Disini Dan aku lihat Memang kalian ini Pengen punya pasangan Yang punya potensi itu Lebih tinggi gitu ya Jadi Ekspektasi kalian Terhadap pasangan itu Tinggi gitu Standarisasi kalian Karakter pasangan kalian Itu kalian pengennya Yang sempurna Pengennya yang Menurut kalian itu Perfect gitu ya Bukan sempurna Tapi perfect Ya sama sih artinya Ya gitu lah Intinya perfect lah Menurut kalian Kalau sempurna Itu kan kayak Tuhan ya Tapi kalau Perfect tuh Menurut kalian Ya Makanya ini sih aku bilang Perfect menurut kalian Jadi Memang Standarisasi kalian itu Terlalu Terlalu tinggi Tapi it's okay Namanya juga mau punya Pasangan Jangka panjang ya Berarti memang harus Punya standarisasi Tersendiri Bagi kalian Dan Sarannya disini memang Ace of Cup itu Ya udah Sembuhkan dulu Perasaan kalian Sakit hati kalian Maksudnya ya Sakit hati kalian Jangan terburu-buru Untuk Menentukan Atau memilih Atau berhubungan Dengan pasangan Karena disini ada Five of Pentacles Jadi Aku rasa memang Kalian disini Lebih memilih Untuk sendiri Terlebih dahulu Dan aku lihat Disini ada Hangman Terbalik ya Jadi Nanti di bulan Agustus Kalian akan Didorong Untuk bergerak Action Untuk Paling tidak Membuka hati kalian Ya Jadi Paling tidak Walaupun tidak Membuka hati deh Paling tidak Kalian akan Merubah perspektif Di pikiran kalian Tentang hubungan Misalnya nih Sekarang tuh Yang kalian pikirkan Tentang hubungan Adalah Melelahkan Terus Menyakitkan Apa ya Pengkhianatan Seperti itu Nah Nanti di bulan Agustus Paling tidak Kalian akan Open mind Gitu ya Oke Memang hubungan Kemarin tuh Memang melelahkan Menyakitkan Penuh dengan Pengkhianatan Tapi aku percaya Di bulan Agustus ini Aku akan Mendapatkan Seseorang yang Berbeda dari Yang kemarin Kayak gitu Karena disini The hangman Itu artinya adalah Kalian gak mau lagi Kalian akan Didorong untuk Action Untuk membuka Diri ya Paling tidak Open mind Gitu ya Tentang suatu Hubungan Percintaan Dan Kalian gak akan Mau lagi Untuk Memilih Pasangan Secara terburu-buru Apalagi Berkorban Dengan Atas nama cinta Itu udah gak Akan lagi Ada di pikiran Kalian Jadi Kalau memang Serius Ayo kita jalanin Tapi aku gak akan Pernah berkorban Demi atas nama cinta Apapun Itulah Jadi intinya Kayak di pikiran Kalian itu Cinta itu Bullshit Kayak gitu ya Jadi gue gak akan Lagi Rela-rela Untuk Berkorban Demi cinta Jadi itulah Pikiran kalian Nanti ke depannya Jadi kalau Misalkan Kamu serius Maksudnya dia serius Sama kamu Dan kamu analisa Orang ini Sesuai dengan Kriteria kamu Kamu akan Bisa Berhubungan dengan dia Memiliki hubungan dengan dia Dan disini Kamu akan Lebih belajar Kamu tidak akan Lagi mau Memiliki hubungan Yang seperti Kemarin-kemarin Yang apa Namanya Penuh dengan Drama Apa Keterikatan Atau Kecanduan Kayak gitu ya Enggak mandiri Gitu ya Intinya Kamu disini Tidak mau Mengulangi Pola yang sama Yang buruk Seperti Kemarin-kemarin Kamu disini Udah belajar Dari yang kemarin-kemarin Situasi kemarin Jadi kamu disini Lebih memilih Untuk Mengubahnya Kayak gitu ya Mengubahnya Menjadi yang lebih baik Kamu akan berusaha Kayak gitu Memang sih Kamu kayak Kalau sekarang tuh Kayak Belum siap Ya Untuk memulainya Karena kamu Ya Masih trauma Tapi sebenarnya Di dalam lubuk hatimu Paling dalam Kamu merasa kesepian Kemudian kamu Takut sendirian Tapi gimana ya Belum ada nih Orang yang datang Ke kamu Untuk Menjalin hubungannya Udah Akhirnya kamu berpikir Ya udah Santai aja Toh aku masih trauma Dengan yang masa lalu Ya Kalau di hangman itu Ngomongnya kayak gitu Intinya Seperti itu Ya Aku lihat Di Three of pentacles Mungkin ya Di dalam hubungan kalian Yang kemarin Itu adanya Pihak ketiga Ya Entah itu Kamu Ataupun dia Yang ngebuat Hubungan ini Hancur Karena adanya Pihak ketiga Menghadirkan orang ketiga Disini yang membuat Kamu Kayaknya sih dia ya Dia yang menghadirkan Orang ketiga Sehingganya kamu disini Merasa sangat-sangat hancur Sangat terluka Jadi Kamu belum siap Untuk membuka hatimu Membuka diri Untuk menerima orang baru Apalagi disini ada Three of pentacles nih Ya Kalau kamu disini Masih lajang Memang benar-benar Kamu masih menutup diri Gitu ya Masih menutup diri Menutup hati Untuk Adanya hubungan baru Dengan kamu Gitu ya Karena aku lihat disini Kamu masih trauma Dari masa lalu Kamu belum bisa Menyembuhkan Rasa sakit hatimu Di masa lalu Kayak gitu Dan Aku lihat Kalau misalkan Kamu Sekarang-sekarang tuh Punya hubungan Dengan seseorang Aku rasa Itu akan Terulang lagi Ya Kamu akan Mengulang Proses yang sama Kamu akan Ya Tersakiti lagi Dihianati lagi Jadi harus hati-hati Ya Itu ada potensi Seperti itu Jadi sebaiknya Pelan-pelan aja Ya Karena tadi kan ada The Hangman Dan Ace of Cup Ya Kamu disuruhnya untuk Lebih baik Sembuhkan dulu Perasaanmu Sakit hatimu Dan Buka dulu Pikiranmu Balanskan dulu Dirimu Untuk menerima Rasa sakit Dan Masalah lumu Gitu ya Jadi Aku lihat Memang Ya Butuh Butuh-butuh Apa namanya Tindakan yang ekstra Ya Kalau misalkan Kalian ingin punya Hubungan Di bulan Agustus ini Tuh kan Ada two of pentacles Jadi aku rasa Kalau kalian Saat-saat ini juga Atau di bulan Agustus ini juga Memiliki hubungan dengan orang lain Gitu Aku rasa Polanya akan sama Orang ini Punya potensi Akan lebih sibuk Dengan pekerjaan Gitu ya Jadi harus kamu yakinkan dulu Kalau misalkan kalian disini Didekati dengan seseorang Kayak gitu ya Yang mana yang akan Lebih kalian prioritaskan Kayak gitu Apakah orang ini Juga akan Memprioritaskan Kalian Atau pekerjaannya Karena aku rasa Kemarin-kemarin Hubungan kamu Dengan orang lama Itu kan juga Masalahnya Tentang keuangan Ya Dan tentang Kesehatan Jadi orang ini Yang akan datang ke Kamu juga Polanya aku rasa Sama Atau mungkin Orang ini sama Orang dari masa lalu Kalian Jadi harus kalian Yakinkan pada dirimu Sebelum kalian Memiliki hubungan Baru di Bulan Agustus Dengan siapapun Itu mau orang baru Ataupun orang lama Yakinkan pada dirimu Apa pilihanmu Gitu ya Karena Aku melihat disini Benar-benar Akan mengulang Pola yang sama Di masa lalu Jadi Orang ini Akan lebih Memprioritaskan Pekerjaan Dan keuangan Menstabilkan keuangan Jadi aku rasa Mungkin kamu akan Ya sama Akan diabaikan lagi Kayak gitu Diabaikan lagi Komunikasi kurang Intense lagi Seperti itu Makanya disini Disarankan oleh Kamu ya Ace of Cups Dan Hangman Kamu harus yakin dulu Gitu ya Kamu harus sembuhkan dulu Perasaan kamu Rasa sakit kamu Rasa sakit hati kamu Gitu ya Tanyakan pada dirimu Apakah kamu siap Sekarang untuk Menjalin suatu hubungan Gitu Jangan terburu-buru Itulah sarannya Dari kartu ini ya Jangan terburu-buru Gitu Tanya pada dirimu sendiri Yang pertama Yang harus kamu tanya Adalah Apakah kamu siap Untuk menjalani Hubungan sekarang Kayak gitu Yang kedua Sebenarnya siapa Yang kamu prioritaskan Dirimu Atau pasanganmu Karena disini Aku lihat Pasanganmu Akan sama dengan Yang kemarin Mereka akan Lebih fokus Pada Pekerjaan Dan Finansial Aku rasa disini Kalian memang akan Di bulan Agustus ini Akan bertemu Orang baru Dan Itu pertemuannya Di suatu Pesta perayaan Entah kalian Di pesta perayaan Pernikahan Teman kalian Atau saudara kalian Atau siapapun Atau mungkin Kalian disini Sedang berpesta Dengan teman-teman kalian Dan kalian akan Dipertemukan disana Intinya Kalian akan bertemu Dengan orang baru ini Di suatu Pesta perayaan Dan Aku tidak menyarankan Kalian untuk Segera Memiliki hubungan Dengan dia Kenapa Yaitu tadi Kartu ini Menunjukkan Bahwa Hubungan kalian Nanti Kalau misalkan Kalian terburu-buru Kalian tidak Belum Menyelesaikan Rasa sakit hati Kalian Dengan Masa lalu Kalian Itu polanya Akan sama Kayak gitu Terus Juga Saran dari Nine of cups Adalah Yang terpenting Bukan hubungannya Sekarang Tapi Yang terpenting Adalah Kebahagiaan Dirimu Terlebih dahulu Lebih fokuskan Saja dulu Pada kebahagiaan Pada dirimu Syukuri Apa yang sekarang Kamu punya Nikmati Apa yang Sudah Kamu miliki Sekarang Itulah yang terpenting Dirimu sendiri Kayak gitu ya Jadi Bulan Agustus ini Ya Memang Energinya Orang baru Yang akan datang Kayak gitu ya Tapi Hati-hati Polanya Akan sama Sama Seperti Di masa lalu Orang masa lalumu Jadi Sebaiknya Adalah Nikmati dulu Kebahagiaanmu Syukuri dulu Apa yang setelah Kamu punya Nikmati aja Dulu kehidupanmu Masa sekarang Yang lagi single Tapi kalau kalian Disini Sudah punya Pasangan Disini Nine of Cups Atau mungkin Kalian Sudah Sudah Ketemu pasangan Di kemarin-kemarin Sebelum aku Ngebacain kartu ini Akan ada Suatu Apa ya Kenaikan level Dalam hubungan kalian Kalian akan Semakin Sentimental Semakin Bergairah Semakin Nyaman Dengan pasangan Kalian Mungkin juga Akan adanya Lamaran Di bulan Agustus ini Bagi kalian yang Sudah Punya pasangan Ya Intinya Akan ada Kenaikan level Di hubungan kalian Yang sudah memiliki Pasangan Seperti itu Ya Apapun itu Oke Aku rasa gitu ya Untuk kalian Yang mengharapkan Seseorang yang datang Bagi kalian yang masih Lajang Tapi untuk kalian yang sudah Punya pasangan Ya Selamat Kalian akan Naik level Dalam percintaan kalian Tapi untuk yang Lajang Inilah ceritanya Hati-hati Ya Memang kalian akan Bertemu dengan Seseorang Di suatu Pesta perayaan Dan Nampaknya orang itu Memang suka sama kalian Dan sebenarnya kalian juga suka Tapi bukan yang Kayak mana-kayak mana Yang sampai Cinta banget gitu No Tapi ya Sekedar suka Tapi jangan Jangan main-main Dengan hati Hati-hati Karena ceritanya Mengulang Versi lama Kayak gitu ya Oke Aku rasa cukup Untuk zodiacnya Disini Bisa ini Zodiac kamu Bisa ini Zodiac Dia Nanti yang akan Bertemu dengan kamu Ada Capricorn Taurus dan Virgo Cancer Scorpio Dan Pisces Oke Aku rasa itu aja Tapi tidak menutup Kemungkinan Kedua belah Zodiac bisa Resonit dengan Pembacaanku ya Maka dari itu Berbijaklah Dalam menanggapi Pembacaan Taratku Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye-bye